Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide-nya sudah terlihat? Cek, slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, baik kita masuk ke pertemuan ke-7. Masuk ke layer 2, yaitu protokol LAN. Oke, review dulu dari layer 1, physical layer. Yang disediakan adalah layanan untuk transfer bit melalui link. Kemudian di situ didefinisikan media transmisi dari segi fisiknya. Nah, kabel, kemudian colokannya, jumlah pin, kemudian metode signaling, yaitu masuk ke modulasi, kemudian kekuatan sinyal, level voltage, dan seterusnya. Ini masuk ke layer 1. Contoh protokolnya Ethernet. Ethernet ini layer 1 dan 2. Jadi yang layer 1-nya itu yang ini, colokannya pakai apa, kemudian jumlah kabelnya berapa, dan seterusnya. Kemudian, modulasi pakai apa, pakai baseband, kalau di Ethernet, yang pakai kabel UTP, kemudian level voltage-nya berapa. Oke, kemudian perangkatnya ada hub. Nah, hub di layer 1. Jadi hub itu kayak, ya hub aja, dia menghubungkan langsung dari kabel ke kabel. Jadi, nggak ada logiknya. Ini hub. Kemudian medianya ada kabel UTP. Ini twisted pair. Kemudian kabel koaksial. Ini yang kayak kabel antena TV. Kemudian kabel fiber. Kemudian yang broadcast pakai radio atau Wi-Fi, wireless radio. Ini sama aja sih. dipakai spektrum radio frekuensi. Oke, jadi perangkat di layer 1 itu contohnya adalah hub. Hub itu ya langsung disambungkan saja nih. Perangkatnya perangkat bodoh, jadi dump. Oke, layer 1 ada hub. Oke. Ini contohnya. Jadi, kita punya komputer misalnya. Kemudian ingin kita hubungkan. Ya udah, kita hubungkan saja nih ke tempat-tempatnya. Nah, bikin kabel kayak gini nih. Terus dihubungkan aja nih. Nah, ini hub nih. Jadi, perangkat ada colokannya. Colokan port. Tapi di dalamnya tuh langsung disambungkan aja. Nah, gimana caranya supaya bisa mengirim tanpa tabrakan, nanti ada di layer 2. Nah, medium access control. Ini hub, ini PC. Nah, gimana nih. PC, PC, PC. Nah, gini aja deh. Oke, ini contoh. Di layer 1 ada hub. Jadi, langsung nyambungin aja. Atau kalau kalian manual bisa disolder langsung kabelnya tuh bisa juga. Untuk yang fast ethernet. Yang 100 Mbps. Oke, kemudian nick. Nick ini network interface card. Di layer 1 dan 2 untuk nick. Di tiap komputer itu ada portnya. Port ethernet itu terhubung ke kartu jaringan. Itu istilahnya network interface card. Yang colokan kabelan itu. Itu namanya nick. Network interface card. Kenapa disebut kartu jaringan? Karena dulu itu belum terintegrasi dengan mainboard. Jadi, harus nambahin kartu tersendiri. Kayak kartu grafis. Nanti ada kartu untuk jaringan. Dan sekarang rata-rata ya hampir semuanya sudah include. Jadi, sudah di-inboard. Sudah terintegrasi dengan mainboard. Jadi, di tiap komputer itu istilahnya portnya adalah network interface card. Oke, lanjut ke layer 2 data link. Jadi, layer 2 tugasnya adalah untuk mentransfer, mengirimkan frame melalui koneksi langsung. Jadi, masih melihatnya ini peer-to-peer ya. Jadi, layer 2 itu mengirim frame ke layer 2 tujuan. Yang dikirim adalah frame. Nah, frame itu apa? Frame adalah kumpulan bit yang diberikan frame. Dikotakin gitu. Jadi, dipisahkan dengan frame yang lain. Dan ada untuk pengecekan error. Jadi, ada framingnya di depan dan belakang. Kemudian ditambahkan alamat. Alamat hardware di depan. Kemudian di belakangnya ada lagi untuk checksum. CRC. Jadi, bisa mendeteksi bit error. Nah, kalau CRC-nya error, maka frame-nya akan dibuang. Kalau di Ethernet gitu. Dia nggak akan minta lagi. Tapi langsung dibuang saja. Nanti yang minta lagi yang mana? Yang dari layer 4 TCP. Jadi, kemarin kan ada protokol ARQ. Automated repeat request. Nah, kalau di Ethernet nggak ada. Adanya di layer 4 TCP. Tapi kalau protokol layer 2 yang lain. Misalnya HDLC. Itu ada untuk ARQ-nya. Jadi, dia bisa langsung retransmission. Untuk contoh yang ethernet itu tidak ada retransmission. Langsung dibuang kalau checksum-nya salah. Oke. Nah, di layer 2 ini ada medium access control. Ini penting untuk media broadcast. Nah, kayak gini yang pakai hub. Ini media broadcast nih. Karena kan kabelnya kayak disambungin langsung nih. Jadi, kita ngirim ke luar. Nanti semuanya dapat. Nanti harus ada di layer 2 itu untuk mengatur akses medium. Nah, ini namanya medium access control atau MAC. Kemudian flow control ini lebih ke layer 4 nanti yang TCP. Jadi, di layer 2 mungkin ada yang flow control ada yang nggak. Ini tergantung protokol spesifiknya. Kalau Ethernet nggak ada flow control. Kemudian nggak ada retransmission. Oke, ini secara umum aja nih. Jadi, ada yang disupport ada yang nggak. Oke, contoh device-nya ada switch. Jadi, switch itu di layer 2. Atau bridge. Nah, kalau bridge ini menjembatani layer bawah yang berbeda. Misalnya dari kabel Ethernet ke Wi-Fi. Nah, itu istilahnya bridge. Jadi, menjembatani dua jaringan dengan layer 2 yang berbeda. Bridge. Kalau yang sekarang nyebutnya banyaknya access point. Untuk yang Wi-Fi. Kemudian switch. Ini sampai layer 2. Jadi, cara kerjanya adalah langsung dia. Point to point. Karena switch sudah dia akan menyimpan make address yang pernah lewat di situ. Jadi, kalau ada yang frame yang datang akan di-forward langsung ke port tertentu. Port tujuan. Nggak akan di-broadcast. Di switch layer 2. Kemudian nick ini sampai layer 2 juga. Oke, jadi contohnya yang layer 2 itu ada switch layer 2. Nah, kalau switch itu sudah pintar dia. Jadi, kalau ada frame yang datang akan di-forward sesuai dengan tujuannya. switch itu gambarnya kayak gini. Mungkin dari luar sama dengan hub. Tapi, di sini ada logiknya dia. Jadi, misalnya A pengen ngirim ke B. Maka, yang C dan T nggak akan di-kirimin. Ini adalah langsung ke tujuan. A, B, C, D. Misalnya A mau ngirim ke D. Berarti langsung saja. Dari A kirim ke D. Di sini ke switch. Nah, switch-nya nanti akan melihat alamat MAC. MAC address. Dan switch ini bisa melihat ke layar 2. Jadi, dia bisa ngintip ke MAC address-nya. Mau ke mana sih? Ke D misalnya. Langsung di-forward ke D. Jadi, switch ini cuma store and forward. Jadi, simpan dulu untuk dilihat MAC address tujuan. Kalau sudah di-forward lagi. Kalau yang hub, cara kerjanya broadcast. Jadi, dari sini misalnya mau ke D. Jadi, yaudah hub-nya kan kayak kabel biasa disambungin. Jadi, akan nyambung ke semuanya. Nah, tinggal tanggung jawab masing-masing komputer. Dilihat MAC address tujuan. Apakah sama dengan MAC address miliknya. Kalau beda berarti di-drop. Kalau sama berarti di-terima. Terima lanjut ke layar atasnya. Jadi, hub ini broadcast. Terus, kalau yang switch. Ini sudah unicast. Ini bisa unicast. Langsung ke tujuan. Unicast atau langsung point to point. Kalau switch itu sebenarnya di dalamnya kayak fabric gitu. Jadi, dari port masuk. Dia akan ke port keluar. Sebenarnya portnya ada 4. Nanti di dalamnya kayak gini nih. Masuk sini. 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 Sini masuk. Terus, dikeluarkan. Nah, tinggal mau keluarnya port mana. Tinggal dikoneksikan aja nih. Masuk 1, 2, 3, 4. Portnya, keluarnya juga sama. Port. Misalnya, 1, 2, 3, 4. Misalnya A ke D, 1 ke 4. Berarti ini aja yang disambungin. Itu aja. Jadi, ini otomatis nih. Dari alamat Mac-nya. Dilihat dari alamat Mac-nya. Oke. Itu yang switch. misalnya nih yang in-nya. Ini yang out-nya. Oke. Kemudian HRQ. Ini kemarin diasumsikan transmisi satu arah. Untuk mempermudah penjelasannya. Kalau dua arah nanti grafiknya akan lebih rumit. Terus, ada tiga yang kemarin. Yang dipakai yang selective repeat ARQ. Ini dipakai di TCP. Kemudian, apa lagi nih. Yaudah nih. Pakainya di TCP. Kemudian, mungkin di layar dua ada yang pakai juga. Ini layar dua yang berbasis jaringan telepon. Dia punya ARQ sendiri. Tapi kalau pakai Ethernet, nggak ada. Nggak ada ARQ di Ethernet. Di layar dua. ARQ-nya adanya di layar empat. Oke. Baik, kita lanjut ke materinya. Jadi, materi hari ini tentang medium access control. Ini ada di layar dua. Nah, medium access control ini dipakai di mana? Tadi, dipakai di jaringan broadcast. Dipakai di sini. Jadi, harus ada aturan yang mengatur cara mengakses mediumnya. Kalau tidak, nanti semua ngirim akan tabrakan. Dan nggak ada yang bisa ngirim. Ini perlu medium access control. Kalau yang point-to-point, ini udah tidak perlu nih. Karena nggak ada tabrakan. Masing-masing udah punya jalurnya. Yang point-to-point. Tergantung di switch-nya nih. Ini kan namanya switch nih. Di switch aja nih. Mau ke tujuan yang mana. Kemudian, nanti setelah itu ada contoh-contoh LAN, local area network. Ada Ethernet, token ring, Viber, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke layar dua. Data link. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi. Medium access control. Tergantung jenisnya. Jenis layar satunya pakai apa. Ini misalnya 802.3, ini Ethernet. Kemudian 802.5, ini token ring. 802.11, ini Wifi. Yang kemarin kan ada 11A, B, G, N, AC, dan seterusnya. Ini masuk ke sini. 802.11. Dan LAN yang lain. Ini yang mengatur medium access control. Jadi, tiap standar ini berbeda untuk mengakses mediumnya. Oke, kemudian LLC. Ini logical link control. Ini ke layar atasnya. Link atasnya nanti pakai protokol apa. Nah, ini sama nih. Yang beda yang di bawahnya. Yang MAC ini berbeda nih. Cara untuk mengakses mediumnya. Kemudian, ini yang kemarin kita bahas peer-to-peer. Asumsinya di jaringan switch. Nah, ini macam-macamnya. Kemudian yang sekarang kita bahas yang MAC protokol. Kalau yang peer-to-peer kemarin kan langsung nih, point-to-point kayak gini. Dari layer 2 ke layer 2 atau layer 4 ke layer 4. Ya, seolah-olah enggak ada halangan nih. Ya, cuma ada satu kabel yang menghubungkan langsung peer-to-peer. Jadi, asumsinya pakai jaringan switch. Nah, terus realitanya ada juga jaringan broadcast. Misalnya, wifi itu broadcast. Kemudian, ethernet yang zaman dulu itu juga masih broadcast. Kalau yang gigabit ethernet sudah switch. Jadi, perlu ada pembahasan protokol MAC. Medium access control. Khusus untuk jaringan broadcast. Misalnya, kalian pakai ethernet tapi untuk menghubungkan pakai hub. Nah, ini nanti MAC-nya bekerja. Medium access control-nya bekerja. Kalau yang pakai switch, enggak kerja. Karena enggak ada collision di sini. Ya, langsung point-to-point. Oke, jadi ini utamanya untuk menghadapi collision. Collision itu ada paket yang tabrakan. Frame yang tabrakan. Kenapa bisa tabrakan? Karena sifatnya broadcast kayak gini. Jadi, misalnya A pengen ngirim. B juga pengen ngirim. Nanti akan tabrakan di tengah-tengah. Hasil akhirnya framenya akan rusak. Jadi, enggak terkirim dua-duanya. Ini collision. Tabrakan. Oke, kemudian. Untuk yang protokol MAC ini tidak ada seperti ketuanya. Di sini enggak ada ketuanya. Semuanya menjalankan protokol MAC. Jadi, harus bekerja sama. Jadi, semua yang terlibat harus menjalankan protokol MAC. Oke. Ini contoh implementasinya. Ini Ethernet yang zaman dulu. 802.3. Yang 10 Mbps atau yang 100 Mbps. Kemudian ini Wi-Fi. Titik 11. Kemudian titik 5 ini token ring. Kalau enggak salah ini token ring. Oke. Kita masuk dulu. Contoh-contoh jaringan broadcast. Contohnya di radio. Telepon seluler. Kemudian Wi-Fi. Kemudian ada juga yang di kabel. Itu yang Ethernet yang jaman dulu. Yang 10 atau 100 Mbps. Kita masih pakai jaringan broadcast. Jadi, untuk yang broadcast ini semua user akan menerima informasi. Jadi, ya di broadcast saja. Terus nanti tinggal setelah sampai frame-nya akan di-drop. Jika MAC address tujuan berbeda. Terus tidak ada routing. Medianya di-share. Sehingga perlu medium access control. Untuk mengkoordinasikan akses medium yang di-share. Jadi, di sini ada medium yang di-share. Di hub-nya ini. Nah, ini perlu ada access control. Semacam apa ya. Kalau di OS semacam mutex nih. Jadi, supaya aksesnya satu-satu. Supaya semuanya bisa berjalan. Kalau enggak nanti deadlock di tengah-tengah sini. Oke. Kemudian ada di mana? Ada di layer 2. Layer data link. Di layer data link ada medium access control dan LLC. Logical link control. Yang logical yang ke atas. Yang logicnya. Yang MAC yang ke bawah. Yang ke layer 1. Oke. Banyak dipakai di local area network. Karena murah. Untuk jaringan broadcast ini lebih murah. Misalnya wifi. Kita enggak perlu narik-narik kabel. Langsung aja pasang access point. Itu lebih murah. Ya. Simple and cheap. Tapi jumlah usernya terbatas. Kenapa terbatas? Karena semakin banyak user di jaringan broadcast itu makin padat. Jadi, makin kemungkinan terjadi collision tabrakan itu makin tinggi. Misalnya di BTS, di ponsel itu makin suatu area makin padat usernya itu makin lambat kecepatannya. Untuk jaringan broadcast. Misalnya pakai internet kabel yang langsung. Langsung dari provider-nya. Oke. Ini apa yang ini ya. Ini membahas NIC. Network interface card. Jadi, yang layer 2 itu diimplementasikan di hardware. Tidak ada di OS. Jadi, langsung di hardware-nya. Ini nanti di kartu jaringannya itu ada prosesornya sendiri. Ada programnya sendiri. Jadi, kartu jaringannya. Ini tugas-tugasnya dipengirim dari datagram layer 3. Dibungkus ke suatu frame. Dibuat frame-nya. Jadi, ditambahkan awal frame. Kemudian alamat MAC. Sumber dan tujuan. Kemudian LLC-nya. LLC itu nanti layar 3-nya nanti pakai protokol apa. Misalnya protokol IP. Kemudian baru datagram-nya. Isi datanya. Kemudian di akhir ada checksum. Akhir lagi. Paling akhir ada akhir dari frame-nya. Penutup frame-nya. Jadi, ini istilahnya framing. Datagram dibuat frame. Terus dikirim. Terus setelah diterima, dicek ada error atau tidak. Kalau ada error, dibuang. Kalau oke berarti diterima. Kemudian dikirimkan ke layar atasnya. Lihatnya dari LLC, nanti dia akan ke layar mana. Layar atasnya itu apakah IP atau yang lain. Biasanya layar atasnya, Lertiga itu ke IP. Protokol internet. Oke, kemudian tiap adapter punya alamat fisik atau MAC address. Itu nama lainnya adalah alamat fisik. Kenapa disebut alamat fisik? Karena alamat tersebut menempel di kartu jaringan. Jadi, tidak bisa diganti. Jadi, bisa saja satu komputer itu punya alamat fisik yang banyak. Misalnya di laptop kita punya tolokan LAN, kemudian Wi-Fi, kemudian Bluetooth. Nah, berarti di satu laptop itu ada tiga alamat fisik untuk tiap kartu jaringan. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjut. Untuk jaringan broadcast. Oke. Tidak ada. Lanjut ke bagaimana cara untuk berbagi medium. Jadi, ini di jaringan broadcast. Kemudian ada misalnya M user. Ya, satu sampai M. Kemudian mediumnya satu. Misalnya lewat frekuensi radio. Nah, bagaimana cara nge-share-nya nih. Nah, nanti berbeda antara yang berbasis kabel dan berbasis radio. Oke. Jadi, ini tekniknya. Yang pertama dengan static channelization. Ini maksudnya tiap user diberikan channel tersendiri. Jadi, kayak sub-channel untuk per user. Tiap user punya channel sendiri. Static. Jadi, mediumnya di partisi. Kemudian tiap user punya alokasi yang tersendiri. Contohnya di transmisi satelit. Ini makanya mahal karena tiap user satu channel. Kemudian, channel lain di ponsel. Ponsel yang 1G ini masih pakai static channelization. Tiap user dapat satu channel. Ini adanya di radio frekuensi. Kalau di kabel, nggak bisa nih. Untuk channelization. Bisa nggak ya? Channel. Nah, nanti di kabel yang di sini nih. Pakai yang time division. Kalau yang frequency division, tergantung yang kemarin ya. Jadi, channelization-nya bisa pakai frekuensi. Kalau di radio frekuensi. Frekuensi division multiplexing atau FDMA. Frekuensi division multiple access. Kalau yang kabel, mungkin bisa pakai yang TDMA. Time division multiple access. Static channelization. Kemudian, kalau yang static berarti tiap user satu slot. Kalau di time division atau satu channel. Kalau yang di frequency division. Kemudian yang dinamis. Nah, kalau yang static kan kemarin boros ya. Kemarin kan ada hitung-hitungan teori antrian. Itu saya udah nanya Bu Yuni. Nggak masuk ke ujian. Jadi, kita lewat yang teori antrian. Tiari antrian, nggak masuk ke ujian. Masuknya sampai yang multiplexing aja. Yang pertemuan kemarin. Nah, yang static. Pembagian static. Ini boros. Karena kalau ada user yang nggak pakai. Maka tetap dialokasikan slotnya atau channelnya. Jadi, ini boros. Solusinya adalah dengan dinamis. Jadi, dynamic medium access control. Di dinamis ini tergantung. User yang ingin mengirim. Dia akan izin dulu untuk mengirim. Bisa pakai scheduling. Jadi, bisa polling. Ganti-gantian. Atau reservation. Ini yang izin dulu. Jadi, request dulu untuk mengirim. Kalau diberi baru dia kirim. Bisa pakai token ring. Ini implementasinya. Terus, bisa pakai random access. Random access ini koordinasinya lebih loose. Jadi, tidak terpusat. Jadi, kirim-kirim aja. Tapi, kalau nanti tabrakan. Dia akan nunggu. Jadi, nunggunya itu random. Dengan waktu yang random. Misalnya, A pengen ngirim ke C. Kemudian, B pengen ngirim ke D. Dalam satu waktu. Makanya kan tabrakan kan ya. Terus, kalau terjadi tabrakan. A dan B yang mengirim akan mundur dulu. Take off. Tapi, waktunya dia random. Supaya nanti kalau mau kirim ulang lagi. Jadi, nggak tabrakan. Karena waktunya kan berbeda dari random tersebut. Dikirim. Terus, tunggu sampai dapat ACK. Kalau nggak ada ACK berarti bisa terjadi tabrakan. Bisa jadi ada tabrakan. Terus, kalau ada tabrakan berarti di retransmisi. Kirim ulang. Nah, nunggunya ini kalau kirim ulang itu random. Supaya nanti kalau pas ngirim ulang itu nggak bersamaan. Ini contohnya di ada aloha. Ada CSMA. CSMA dipakai di Ethernet dan Wi-Fi. Oke, kita bahas yang pertama. Dengan channelization. Ini udah di FDMA. Kalau satelit pakai frekuensi. Ada dua frekuensi untuk in uplink dan out untuk downlink. Yang uplink yang ngirim data. Terus, satelit ini seperti relay saja nih. Relay. Jadi, ya relay dia akan menyampaikan informasi yang sama ke yang lain. Ke downlink ini. Oke, jadi tiap user diberikan channel yang berbeda. Di sini misalnya cuma satu user aja nih berarti ya. Satu user diberikan dua frekuensi untuk input dan output. Uplink dan downlinknya. Kemudian di sini contoh ponsel. Nah, tiap user diberikan dua frekuensi untuk uplink dan downlink. Upload dan download. Nah, di sini contohnya ada dua user. Berarti total ada empat frekuensi. Empat channel yang berbeda. Oke, ini kemarin udah ada yang berbasis frekuensi, FDMA. Ini tiap user diberikan satu channel. Kemudian ada yang berbasis waktu, time division, multiple access, TDMA. Tiap user diberikan slot waktu. Ini masih static ya. Jadi, kalau usernya nggak ngirim apapun itu masih dialokasikan slotnya. Kemudian ada code division, multiple access, CDMA. Ini yang lebih advance nih. Jadi, tiap user punya kode tertentu. Jadi, cuma dia yang bisa menerjemahkan data. Oke. Ini yang FDMA, W ini bandwidth-nya. Kemudian dibagi ke tiap user. Ini channel 1, channel 2, sampai channel M. Kemudian ada guard bands untuk memisahkan antar channel. Agar tidak overlap. Kemudian ini yang TDMA. Tiap user diberikan satu slot. Bisa ada guard time untuk membatasi antar slot. Kemudian ini yang CDMA. Yang dikirim sama dari transmiternya, dari pengirim. Tapi yang diterima nanti bisa beda tergantung kode yang dipakai. Nah, ini ada tiga user, ini kodenya beda-beda nih. Ya, mungkin kalau di komputer kan bisa di XOR nanti dapat data aslinya. Ini mungkin kayak gitu nih, kodenya beda-beda. Ini yang CDMA. Oke, lanjut ke yang dinamis, pakai penjadwalan. Ada dua macam pendekatan. Reservation. Jadi sebelum kirim, dia pesan dulu slotnya. Bisa juga pakai polling. Polling itu ya lagi kosong nggak, lagi kosong nggak. Kalau lagi kosong, dia kirim. Ini keuntungannya adalah lebih efisien pada utilisasi channel. Kalau yang tadi kan tiap, walaupun tidak ngirim data, itu usernya diberikan satu channel atau satu slot. Kalau yang ini lebih efisien. Cuma yang user yang akan ngirim saja yang diberikan jatah. Oke, ini contohnya yang reservation. Jadi R ini untuk pesan dulu. Jadi ada slot waktu untuk pesan. Nanti yang ingin mengirim, dia menaruh di sini nih. Dia akan mengirim. Misalnya 1, 2, 3 yang mau ngirim. Dan M. Maka setelah itu, setelah ada pemesanan, baru kirim data. Nah, ini siklusnya tertentu nih. Jadi R-nya ini terbatas. Misalnya cuma bisa M saja. Cuma M user nih. Yang bisa ngirim dalam satu siklus. Nanti kalau ingin lebih, berarti siklus selanjutnya. Dia pesan. Oke, jadi istilahnya ini mini slot. Nah, tiap user yang akan mengirim, dia ditambahkan di slot ini. ID miliknya masing-masing. Baru setelah itu bisa kirim data. Oke, untuk detailnya, nggak tahu nih kayak gimana. Tapi ini secara garis besar seperti ini. Jadi ada waktu untuk reservation. Terus tiap user yang mau mengirim, dia taruh ID-nya di slot ini. Yang akan ngirim. Terus setelah itu baru ngirim data. Sesuai dengan urutan slotnya di sini. Oke, kemudian yang polling pakai token ring. Jadi frame-nya itu ada 1 bit untuk token. Jadi di awal frame ada bit untuk token. Kalau 0 berarti free. Kalau 1 lagi busy. Ini gampangnya ada 6 orang. Ini kan 6 orang. Kemudian token-nya cuma 1 nih. Misalnya nih, anggap aja mic-nya nih. Jadi tiap orang mau ngomong, itu mic-nya digeser. Jadi di-passing ke selanjutnya. Kalau dia lagi ngomong, berarti busy. Dia lagi sedang broadcast informasi. Mic-nya dipegang. Kalau sudah selesai dia ngomong, mic-nya di, token-nya di lanjut, di-pass ke selanjutnya. Kayak gitu. Ini yang token ring. Oke, jadi yang recent mode ini nungguin token-nya. Kalau pas nungguin token berarti input langsung ke output di forward aja. Kalau pas ngirim berarti yaudah dia ngirim ke ring-nya ini. Terus token-nya di-set di sini. Pas dia ngirim. Oke, ini contoh yang reservation dan token ring. Ini jarang dipakai nih. Yang banyak dipakai nanti yang ethernet itu pakai random access. Oke, ini contohnya token ring. Maksimum sampai berapa nih? 16. Atau yang pakai fiber 50 Mbps. Oke, kita lanjut ke yang paling banyak dipakai di ethernet. Yaitu random access. Ini dipakai di ethernet. Ethernet itu pakai ini. CSMA, CD. Kemudian dipakai di wifi, CSMA, CA. Oke, ini motivasinya dulu. Jadi, awalnya jika suatu node, suatu user ingin mengirim paket, maka dia langsung kirim. Sebelumnya langsung kirim, nggak ada koordinasi di awal. Maka ada kemungkinan terjadi collision jika dua node mengirim dalam waktu yang sama di medium yang di-share. Nah, kemudian untuk mengatasinya salah satunya pakai random access protokol. Jadi, nanti kalau ada collision itu harus ada bagaimana cara mendeteksinya. Kemudian kalau ada collision, bagaimana cara recovery-nya. Nanti caranya adalah dengan free transmission, transmisi ulang, kirim ulang dengan delay. Nah, delay-nya ini di-set random. Kenapa random? Supaya pas kirim ulang itu nggak bersamaan lagi. Menghindari collision. Jadi, contohnya di sini yang pakai broadcast. A dan B mengirim dalam waktu yang sama, maka terjadi collision di hub-nya. Di collision, kalau terjadi collision, maka A dan B akan back off, akan delay. Jadi, delay dengan waktu yang random. Setelah waktunya dilewati, A dan B akan mengirim lagi. Nah, karena waktunya random, maka berbeda antara A dan B. Kemungkinan besar berbeda, kecuali kemungkinan yang sangat kecil sekali, nilai random-nya sama. Nah, karena nilainya berbeda, jadi A dan B mengirimnya waktunya berbeda juga. Bisa A dulu atau B dulu, tergantung hasil random-nya. Ini yang di jaringan broadcast. Ini nanti terjadi collision di hub-nya. A dan B mengirim, maka di sini akan terjadi collision. Kita merahin saja. Nah, bagaimana A dan B tahu ada collision? Ya, bisa jadi tidak ada ACK, paketnya jadi hilang, atau terjadi kenaikan tegangan yang tinggi. Misalnya levelnya 5V, kalau 2 sinyal tabrakan kan jadi nambah, jadi 10V. Misalnya kayak gitu, untuk mendeteksi ada collision. Oke, contohnya Aloha, kemudian slot Aloha, kemudian yang masih dipakai ini CSMA. Carrier sense multiple access, CSMA. Nanti yang CD, collision detection, ini dikabel. Jadi dikabel bisa deteksi collision. Tadi ada kenaikan level tegangan yang spike, itu bisa dideteksi. Tapi kalau di Wi-Fi tidak bisa. Kalau di Wi-Fi pakai CA, collision avoidance. Jadi di awal sudah dipastikan jangan terjadi collision. Cuma nanti akan lebih lama, lebih tidak efisien untuk di Wi-Fi. Makanya kalau kalian bandingkan kecepatan kabel dengan wireless, itu pasti menang yang kabel. Oke, ini yang Aloha, yang awal. Jadi kalau ada frame yang mau dikirim, langsung kirim. Kemudian jika ada collision, maka paketnya hilang atau ACK-nya tidak diterima. Nanti ada timeout-nya. Terus kalau ada collision atau ACK tidak diterima, maka tiap pengirim akan back off. Jadi akan tunggu dulu dengan waktu yang random. Nah ini kuncinya di sini. Jadi jika ada collision atau tidak ada ACK, setelah timeout, setelah waktu tertentu, maka tunggu dulu dengan waktu yang random. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari collision yang berikutnya. Kalau tidak random, maka dia akan kirim ulang dalam waktu yang sama lagi. Oke, setelah itu, setelah menunggu, setelah back off timenya habis, kirim lagi framenya. Ini yang Aloha. Kemudian lanjut ke slot Aloha. Nah ini yang slot ini ada waktu tertentu. Jadi ada waktu, tiap waktunya itu dibagi per slot. Kemudian ada waktu tertentu dia boleh ngirim. Yaitu di awal tiap slot. Oke, ini saya ambil dari Wikipedia. Ini yang Aloha. Kayak gini. Di tiap user bisa ngirim bersamaan. Nah kalau bersamaan itu berarti ada collision. Yang hitam ini berarti tabrakan nih. Karena dalam satu waktu, ini kan kabelnya sama nih. Dalam jaringan broadcast. Terus yang putih yang sukses nih. Kemudian back off-nya ini random. Jadi jaraknya beda-beda nih. Oke, terus yang slot. Yang slot itu kayak gini. Jadi dibagi per time slot. Kayak gini. Kemudian tiap user cuma boleh ngirim di awal slot. Jadi kirim satu frame. Kalau dia mau ngirim di waktunya di tengah-tengah sini nggak boleh. Pokoknya ngirimnya harus di awal slot. Jadi ini mengurangi kemungkinan tabrakan. Kalau tabrakan langsung sama gitu kan slot vaktunya. Kalau yang tadi kan ada overlap dikit aja itu tabrakan juga. Misalnya ini ada overlap dikit dengan yang A dan B. Overlap dikit. Ini dihitungnya tabrakan. Kalau yang slot itu tabrakannya minimal. Karena waktu pengirimannya diatur di awal slotnya. Oke, yang slot aloha ini dipakai di satelit. Pakai ini slot aloha. Oke. Terus untuk back off intervalnya masih random juga. Tapi randomnya dikali dengan slot waktunya. Jadi tetap ngirimnya di awal slot waktu. Oke, kemudian kita masuk ke CSMA. Yang dipakai di ethernet CSMA CD. CSMA ini carrier sense multiple access. Ini perbaikan dari aloha. Kalau aloha kan mau ngirim kirim aja langsung. Nggak dengerin dulu. Kalau yang CSMA ini dengerin dulu. Jadi carrier sense ini dengerin dulu carriernya, mediumnya. Misalnya kayak gini. A mau ngirim. Dia nggak langsung ngirim. Tapi dengerin dulu. Dengerin mediumnya ada yang lewat atau nggak. Kan ini broadcast nih. Kalau ada salah satu yang ngirim. Pasti A dapat juga broadcastnya. Jadi A dengerin dulu apakah mediumnya lagi kosong atau masih dipakai. Ini carrier sense. Terus kalau mediumnya kosong baru dia kirim framenya. Istilahnya ini CSMA carrier sense multiple access. Jadi dengerin dulu. Kalau udah kosong baru kirim. Kemudian setelah itu masih ada kemungkinan collision. Jadi misalnya semuanya nggak ngirim nih. Sepi. Kemudian tiba-tiba A dan B dalam waktu yang sama akan mengirim. Saya bersamaan. A dengerin sepi. B dengerin sepi. A dan B ngirim. Nah pasti collision nih. Tapi kemungkinannya lebih kecil daripada yang aloha tadi. Kalau aloha kan langsung kirim. Nanti kalau ada collision baru back off dulu. Kalau ini dengerin dulu baru kirim. Terus kalau ada collision baru back off. Ini kemungkinan collision lebih kecil yang CSMA. Tapi tetap ada collision juga. Karena seperti kasus yang tadi bisa jadi dua user ingin ngirim dalam waktu yang bersamaan pada saat jaringannya lagi kosong. Oke untuk menghindarinya pakai nih collision detection. Ini sama dengan aloha. Jadi jika ada collision itu dia nunggu secara random. Waktunya random. Ini penjelasannya. Jadi sebelum mengirim carrier sense dulu. Dengerin mediumnya. Sudah kosong atau belum. Kalau sudah kosong berarti dia kirim. Tapi tetap lanjut dengan listening. Kalau ada perubahan tegangan. Level tegangan. Kalau ada perubahan level tegangan berarti ada collision. Jadi sambil deteksi collision. Kalau ada collision. Maka semua user yang sedang mengirim stop dulu. Kemudian generate nilai random untuk back off. Jadi tunggu dulu dengan nilai random. Setelah itu baru kirim ulang. Oke kemudian kalau di ini yang di kabel ya. Bisa deteksi collision. Bisa detect collision. Ya karena satu kabel nih. Kalau ada tabrakan. Ada perubahan level tegangan yang cukup tinggi. Nah maka terdeteksi oleh semuanya. Tapi kalau di wireless ini enggak bisa nih. Kalau ada tabrakan. Ya untuk deteksinya kurang nih. Karena sinyalnya kurang kuat nih. Untuk di wireless. Kalau di kabel kan sinyalnya enggak kemana-mana tuh. Satu kabel aja. Jadi untuk yang di wireless itu skemanya beda. CSMA, CA. Jadi dengan collision avoidance. Jadi dipastikan tidak ada collision yang akan terjadi. Oke caranya gimana. Enggak ada di sini ya. Oke caranya adalah. Sebelum kirim frame. Itu izin dulu. Jadi sebelum kirim frame. Ini carrier sense dulu. Sebelum izin ya. Carrier sense. Channelnya lagi kosong atau enggak. Kalau lagi sibuk. Sibuk berarti tunggu. Tunggu terus di sini. Terus kalau channelnya sudah kosong. Sudah idle. Maka kirim izin. Request to send. Jadi kirim RTS. Kemudian tunggu. Dari access pointnya. Kemudian dari access point bisa ngasih clear to send. Jadi izin untuk ngirim. Kalau sudah ada izin dari access point. Maka baru dikirim. Selesai. Oke RTS itu request to send. CTS clear to send. Jadi ini carrier sense. Kemudian CA-nya di sini. Jadi kirim izin untuk ngirim. Kemudian tunggu izin untuk mengirim dari access point. Kalau dapat izin baru kirim. Itu CSMA. CA. Ini CSMA. Ini CA-nya. Pollition avoidance. Jadi dia izin dulu ke access point. Baru kalau sudah clear baru kirim. Kirimnya. Oke. Kalau enggak dapat izin berarti tunggu lagi di sini. Seperti itu. Jadi ini yang membuat. Wifi itu. Kurang efisien. Jika jumlah usernya banyak. Kalau jumlah usernya banyak kan yang izin pasti banyak juga. Ingin kirim. Nanti yang dikasih cuma satu aja. Karena kan broadcast kan ya. Cuma satu aja. Cuma satu yang diizinkan untuk mengirim. Kecuali kalau antenanya ada 4. Nah bisa 4. Tergantung jumlah antenanya. Kalau antenanya cuma satu. Di sini asumsinya antenanya cuma satu. Cuma satu user yang bisa ngirim. Dalam satu waktu. Oke. Ini yang wifi. CSMA. CA. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang terutama CSMA. Tidak ada. Tidak ada. Oke lanjut ya. Lanjut ke hitung-hitungan nih. Sudah lumayan. Oke. Oke kita bahas yang hitungannya sedikit. Sedikit banyak ya. Lumayan. Oke kita bahas yang kinerja. Jadi kinerja delay ada dua. Delay propagasi. Ini propagasi itu waktu untuk ngirim dari sumber ke tujuan. Ini tergantung jarak. Makin jauh jaraknya waktunya makin lama. Jadi ada dua macam delay. Delay propagasi dan delay transmisi. Kalau transmisi itu cuma untuk mengeluarkan bitnya. Jadi dari A ini pengen ngirim misalnya 1 megabit. Terus kecepatan transmisinya 10 megabit per second misalnya. Berarti dia butuh waktu 0,1 detik untuk mengeluarkan bitnya. Ini statis untuk waktu transmisi. Sesuai dengan rate-nya. Bit rate-nya. Untuk waktu propagasi ini tergantung dengan jaraknya. Oke. Jadi saya tulis dulu untuk delay. Kinerja. Oke. Oke. Jadi delay ada dua. Di awal transmisi. Delay transmisi ini untuk mengeluarkan bitnya dari pengirim. Kemudian selabitnya keluar semua. Propagasi. Ini tergantung jarak. Propagasi. Jarak ke tujuan. Dari gambarnya kayak gini. Ini yang transmisi. Terus ini yang propagasinya. Tergantung jaraknya. Oke. Kemudian di sini ada collision bisa dideteksi. Nah ini collision bisa dideteksi dua kali waktu propagasi. Jadi collision-nya terjadi di sini. Nah di sini ini collision. Maka sinyal collision itu akan nyampe dua kali waktu propagasi. Ini tergantung collision-nya terjadi di mana. Tapi maksimumnya max-nya itu 2T. 2T propagasi. Kalau dari sisi B collision terjadi langsung nih. Langsung dideteksi. Karena collision-nya terjadi di dekat B. Nah kita pakai yang waktu max-nya nih. Untuk deteksi collision atau untuk menunggu ACK itu dua kali waktu propagasi. Oke. Jadi untuk waktu delay totalnya. Total delay itu ditambah. Waktu transmisi plus dua kali waktu propagasi. Karena dia kan A-nya nunggu ACK juga nih. Jadi A kirim. Ini waktu transmisi sampai sini. Kemudian jalannya ini waktu propagasi sampai B. Kita kirim ACK, propagasi lagi. Nah berarti delay totalnya itu. Totalnya adalah. Ini tadi di sini disebutnya apa nih. Waktu transmisi E, X. X-nya apa nih ya. Kita ikuti aja. Waktu transmisi itu. Yang nyebutnya E. Terus waktu propagasi T. Propagasi. Nah total delay itu sama dengan waktu transmisi. Tambah dengan dua kali waktu propagasi. Karena nungguin ACK-nya juga bolak-balik. Kemudian untuk ngitung waktu propagasi. Nah tergantung dengan jarak. Kalau di soal nanti belum ada waktu propagasi. Yang diketahui jarak dan kecepatannya. Hitung dulu nih. Jaraknya berapa bagi dengan kecepatan. Tergantung pakai apa nih. Kalau pakai fiber kecepatan cahaya. Ini di ruang hampa nih ya. Nanti tergantung soalnya juga nih. Ini kecepatan cahaya di ruang hampa. Terus kalau fiber nanti pakai kecepatan cahaya di yang biasa. Yang dua per tiganya. Kalau pakai kabel nanti beda lagi nih. Kecepatannya. Nanti biasanya ditaruh di soal nih. Kalau nggak ada. V-nya pakai apa. Pakai aja yang V yang kecepatan cahaya yang di sini nih. 3 x 10 angkat 8. Oke. Terus waktu transmisi. Ini ngitungnya bagaimana. Dari jumlah bit. Dalam satu frame. Kemudian dibagi dengan bit rate-nya. Misalnya satu frame 1000 bit. Bit rate-nya misalnya satu kilobit per second. Maka butuh waktu satu detik. Untuk waktu transmisi. Untuk ngeluarin dari bit awal sampai bit terakhir. Satu frame itu. Itu masuk ke waktu transmisi. Jadi ini. Waktunya statis nih ya. Nggak akan berubah. Karena jumlah bit di frame ini statis. Transmission bit rate ini statis juga nih. Biasanya statis. Ini nggak tergantung pada jarak. Kalau waktu propagasi tadi tergantung dengan jarak yang ini. Oke. Kita tulis di sini. Ada L. Jumlah bit dalam satu frame. Atau ukuran frame gitu aja ya. Ukuran frame. Satuannya adalah bit. Nanti tinggal diselesaikan. Kalau ukuran framenya dalam byte. Di konversi dulu. Terus R ada bit rate. Kemudian untuk menghitung delay transmisi. Waktu transmisi. Ini nggak tahu saya kenapa pakai E nih. Dari mana E-nya. Singkatan namanya. Kita ikuti aja. Jadi. Ukuran frame bagi dengan bit rate-nya. Satuannya nanti detik. Terus waktu propagasi. Tergantung jarak. Jadi jaraknya bagi dengan kecepatan. Satuan detik. Oke. Kemudian waktu totalnya. Tadi. Ini totalnya nih. Jadi waktu transmisi. Tambah dua kali waktu propagasi. Ini total delay untuk mengetahui apakah paketnya. Frame-nya sudah sampai atau belum. Kalau belum sampai kan berarti ditunggu acekannya. maksimal sampai dua kali waktu propagasi. Nah biasanya nih yang di set sebagai timeout-nya. Misalnya untuk LAN Ethernet. Itu di set untuk panjang maksimum. Satu kabel itu 100 meter. Berarti tinggal dibagi nih. Dapat waktu propagasinya. 100 meter bagi kecepatan di kabel. Oke. Lanjut. Kemudian ada variable A. Ini delay propagasi yang dinormalisasi. Ini one way ya. Kalau yang tadi kan dua kali waktu propagasi. Itu round trip time. Bolak-balik. Kalau yang ini yang one way aja. Dari sumber ke tujuan. Oke. Ini relatif terhadap L-nya nih. Panjang frame-nya. Oke. Kita sudah dapat total delay. Kemudian cara menghitung waktu transmisi. Waktu propagasi. Ini poin kecil. Kemudian selanjutnya ada matrix untuk A. A ini namanya one way. Kemudian normalize. Jadi dinormalisasi terhadap ukuran frame. Propagation time. Nah. Ini A nih. A sama dengan. Oke. Waktu propagasi. Dibagi dengan R per L. Atau gampangnya nih. Dibagi dengan. Waktu. Transmisi. Nah. Kayak gini. Sama aja kan. Ini kan R per L. Ini waktu transmisi. L per R. Yaudah nih sama nih. Hasil akhirnya nih. Jadi ini yang dinormalisasi. Hasil bagi antara waktu propagasi dengan waktu transmisi. Yang A nih gak ada satuannya nih. Ini perbandingan antara waktu propagasi dengan waktu transmisi. Kemudian apalagi ini metriknya nih. Teruput atau rate efektif. Teruput. 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 Oke. Jadi nama variablenya R. Rate. Kemudian subscribenya efektif. Ini rate efektif. Kalau yang R di atas ini bitrate. Bandwidth maksimum. Yang di sini yang efektifnya. Oke. Terus. Paneh. Bentar nih dapatnya dari mana nih ya. Actual rate at which information is sent off the channel in a second. L ini panjang frame, kemudian ini delay totalnya. Ya, ini delay total. Di L-nya panjang frame, ukuran frame per delay total EX tambah 2 kali waktu propagasi. Ini bit, kemudian ini second, udah bit per second. Kalau yang R di sini, ini dari soal nih, jadi bit rate maksimum. Kemudian yang di sini, true foot itu rate yang efektif. Dilihat dari yang mau dikirim, ini panjang framenya. Ukuran frame, kemudian dibagi dengan waktu untuk mengirim 1 frame. Terus, ini bisa disederhanakan. Kayak gimana ya sudah. Ini di apa ini? Dibagi L ya. Terus per R. Oke, langsung aja nembak sini ya. Jadi, disederhanakan silakan di otak-atik. Hasilnya R per 1 tambah 2A. A yang di atas ini. Waktu propagasi yang dinormalisasi. Ini dapatnya R per 1 tambah 2A. Oke, ini through foot, satuannya nanti bit per second. Oke, ini dapatnya dari mana? Nah, silakan di otak-atik nih. Jadi, L-nya ini dicoret. Jadi, 1. Ini jadi R. Nah, seper R ya. Terus, tambah. Nah, silakan di otak-atik. Hasil akhirnya ini. Terus, ada lagi nggak? Utilisasi. Ini perbandingan antara rate yang maksimum dengan rate yang sebenarnya. Jadi, rate efektif ini rate yang sebenarnya. Ini satuannya apa nih? Nggak ada satuannya ya. Ini dibagi antara bit per second dengan bit per second. Sama dengan rate yang didapat. Yang sebenarnya dibagi dengan rate yang maksimum. Kayak gini. Terus, coret-coret-coret-coret. Ini silakan di... Coba-coba nih untuk langkahnya. Dapat akhirnya seperti ini. Jadi, rate-nya dihilangkan nih. Kan rate efektif. Ada R di atas. Yang ini kan rate efektif. Kemudian, di sini dibagi dengan R lagi. Maka R-nya hilang. Satu bagi... Satu plus dua A. Oke. Kita dapat utilisasi maksimumnya. Oke, nanti untuk yang CSMACD ini nanti berubah nih. Karena ada waktu untuk back off-nya yang random. Nah, ini mungkin nggak langsung dua A. Oke, nggak ada soal nih ya. Nggak ada soalnya. Luar ujian nggak nih? Oke, kita lanjut dulu. Ini semoga ada contoh soalnya nih. Ada banyak formulanya nih. Oke, lanjut ke contoh-contoh. Lan. Ada Ethernet. Ada token ring. Ada Wifi. Kemudian, ini overview-nya. Jadi, local area ini private. Kemudian, jaraknya pendek. Kurang dari satu kilometer. Kemudian, biasanya berbasis pada jaringan broadcast. Misalnya, Wifi itu jaringan broadcast. Nah, karena jaringan broadcast, maka perlu protokol medium access control. Yang Wifi pakai CSMA CA. Kemudian, yang Ethernet pakai CSMA CD. Oke, ini contoh dari LAN. Ini yang Ethernet, yang 10 Mbps. Ini masih topologinya bus. Jadi, broadcast juga nih. Satu kirim, semuanya dapat. Terus, ini kartu jaringannya. Ada prosesornya. Ada ROM untuk nyimpan program. Ada RAM untuk menyimpan data dan instruksi sementara. Nah, layer 2 itu diimplementasikan di hardware di sini nih. Sudah include ke kartu jaringannya. Layer 2. Kemudian, layer 2 dibagi dua. Medium access control yang koordinasi access ke layer 1, ke mediumnya. Ya, connectionless. Kemudian, identifikasinya dengan MAC address atau alamat fisik. Kemudian, yang sublayer LLC, logical link layer. Logical link control. Ini yang ke layer 3. Jadi, ada field untuk layer 3 nanti pakai protokol apa. Yang paling banyak kan protokol IP. Internet protokol. Tapi bisa yang lain. Oke, terus contoh pertama Ethernet. yang paling banyak dipakai. Kemudian, lebih simple dan lebih murah daripada token ring atau ATM yang di jaringan telepon. Kemudian, ya sampai 10 gigabit per second bisa nih. Yang aslinya itu 10 Mbps, jaraknya hingga 2,5 km. Nah, ini jaraknya terbatas pada waktu propagasi tadi. Makin panjang jaraknya, maka nunggu ACK-nya makin lama. Kemudian, ukuran frame itu segini. 1500 bytes. Ukuran datanya. Oke. Topologinya yang 10 Mbps masih pakai bus. Kayak gini. Ini yang aslinya nih. Jadi, dari komputer, ke interface, kemudian langsung tapping ke bus-nya nih. Ini transceiver nih, transmitter dan receiver. Jadi, ini komputer langsung nge-tap ke bus-nya. Ke Ether. Istilahnya Ether. Terus, di ujung-ujung ada terminator. Supaya sinyal yang udah sampai ujung gak balik lagi ke bus di sini. Biar langsung hilang ke terminator-nya. Jadi, ini yang Ethernet yang asli 10 Mbps itu pakai topologi bus. Kemudian, lanjut ke Ethernet yang baru. Itu pakai switch. Topologi start. Kalau hub, masih bus juga. Bus-nya di mana? Di dalamnya nih bus-nya. Kalau hub. Jadi, yang kayak gininya itu di dalamnya. Kalau switch, sudah topologi start, point-to-point. Kemudian, untuk frame-nya. Ada preamble. Ini pembukaan nih. Untuk siap-siap. Ada frame baru. Isinya 8 bytes. Dengan pola tertentu. Polanya 1, 0, 1, 0. Dan seterusnya sampai bit terakhir itu 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. Ini supaya siap-siap. Ada frame yang mau datang. Ini awal frame. Kemudian, alamat 6 bytes. Jadi, ada alamat tujuan dan alamat sumber. Masing-masing 6 bytes. Make address atau alamat fisik. Kemudian, data 46 sampai 1.500 bytes. Di 46 nih, minimumnya dapatnya dari layer atasnya. Jadi, layer atasnya ada header. Jadi, header IP, header TCP itu. Ya, segini nih. Harus ada nih. Ini overheadnya nih. Kemudian, yang type ini LLC. Masuk ke sublayer LLC. Yang menandakan layer 3. Layer di atasnya nanti pakai protokol apa. Bisa IP, bisa yang lain. Ini contohnya yang lain itu IPX. Saya juga Apple Talk. Atau yang lain. Terus, di akhir ada CRC. Checksum. Checksumnya di sini 32 bit. Jadi, X pangkat 31. Blah, blah, blah. Jadi, checksumnya 32 bit. Nah, untuk ethernet. Kalau checksumnya error, itu langsung di-drop. Di ethernet ini nggak ada ARQ. Jadi, kalau ada paket datang. Kemudian, checksumnya salah. Langsung dibuang. Nggak akan minta ulang. Nanti yang minta ulang siapa? Dari layer 4. Layer 4 akan sadar kalau ada sequence yang hilang. Jadi, dia akan minta lagi. Oke. Jadi, nggak usah double-double. ARQ-nya cukup di layer 4. Kemudian, CSMACD tadi udah dijelaskan algoritmanya. Jadi, carrier sense dulu. Kosong atau nggak? Kalau kosong berarti kirim. Ini yang carrier sense ya. Terus, kirim sambil dengerin ada collision atau tidak. Kalau collision dideteksi, maka batalkan pengiriman. Terus, back off. Yang mana nih? Ini collision detection. Back off dengan waktu yang random. Yang random aksesnya. Terus, back off-nya eksponensial. Jadi, kalau back off pertama, udah nih. Terus, dia kirim ulang yang pertama. Nabrak juga. Maka, back off-nya lebih lama. Makin lamanya itu eksponensial. Misalnya, back off pertama itu 2 detik misalnya. Terus, back off kedua berarti 4 detik. Back off ketiga 8 detik. Dan seterusnya. Jadi, makin lama, back off-nya makin panjang. Eksponensial. Oke, kemudian untuk kinerjanya. Ini langsung aja. Dapat dari sana. Jadi, ada suatu nilai konstanta. E ini. 2,72. Lalu, untuk utilisasi. Langsung masukin ke formula yang raw max ini. Utilisasi maksimum. Yang biasanya kan kayak gini aja nih. Tambah 2T propagasi. Tapi, kalau di sini. Di Ethernet itu. Tambah T propagasi. Tambah lagi 2 kali E. T propagasi. Karena ada periode untuk contention. Contention ini kalau ada tabrakan harus nunggu dulu. Dengan waktu yang random. Jadi, langsung nembak ke sini. Dapat hasilnya ini. Untuk ngitung utilisasi di Ethernet. 1 per 1 tambah 6,44 A. Oke, A ini dari tadi. Waktu propagasi bagi dengan waktu transmisi. Oke, ini tulis juga ya. Yang buat Ethernet nih. Ini udah fix. Jadi, gak tahu ada soalnya gak nanti. Tulis aja dulu. Ini utilisasi yang umum kayak gini. Terus, utilisasi yang di Ethernet. Karena ada yang back of time tadi. Untuk menunggu. Secara random. Ini untuk Ethernet. Itu formulanya beda. Jadi, A nya itu konstantannya beda. 1 tambah berapa tadi. 6,44 A. Oke, ini yang di Ethernet yang pakai broadcast. CSMA CD. Kalau yang gak pakai broadcast, gak ada collision. Oke, ini ada nih hitungannya nih. Contoh. Diketahui jaraknya 25 meter. Kemudian ukuran frame-nya. 1, 2, 12, 500 bytes. Ini kalian konversi dulu ke bit. Karena biasanya nanti throughput. Untuk rate-nya itu pakai bit per second. Oke, satu disini mana nih. Disini masih kosong. Oke. Contoh. Jaraknya 25 meter. Apalagi jarak dengan kecepatan. 2,5 x 10,8. meter per second. Kemudian ukuran targetnya 12,500 bytes. Nah, ini sama dengan berapa nih. Kali 8 ya. Biar jadi bit. Eh, pas ya. 100 ribu. 100 kilobit. Bit. Bit rate-nya mana nih? Gak ada bit rate-nya ya. Gak bisa dihitung nih. Maximum throughput of the network. R-nya gak ada nih ya. Dan tau R-nya berapa. Ethernet network. Nah, ethernet nih yang pakai yang mana dia ya. Kita asumsikan aja. Tuh, aduh. Nah, bisa pakai yang 10. MBPS atau 100. Yang masih pakai CSMA CD ini. Kita asumsikan aja ya. Jadi, masih pakai ethernet yang jadul 10 MBPS. Kalau yang gigabit ethernet itu udah gak pakai lagi yang CSMA CD. Udah pakai switch. Harus pakai switch. Gak bisa pakai hub. Oke, cuma yang rate-nya ini implicit ya. Di sini gak disebutin nih. Saya pakai yang 10. Oke, kita hitung yang waktu transmisi. L per R sama dengan untuk ngeluarin 100 KB. Itu butuh waktu berapa detik gitu kan. 100 KB itu 10 pangkat 5. Lagi dengan rate-nya. Berapa nih? 10 pangkat 7 ya. Berarti waktunya 0,01 detik. Atau 10 milisecond. Terus, waktu propagasi. Dapatnya dari jarak bagi dengan kecepatan. Sama dengan 25 bagi 2,5 kali 10. Angkat 8. 25 bagi 2,5. 10. 10 min 7. Second. Ini berapa nih? 0,1. Microsecond. Yang ditanya apa nih? A-nya ya. Yang ditanya ini langsung. Ruput dari jaringan. Pakai R efektif. Oke, kita hitung A-nya dulu. Konstanta untuk A-nya. Untuk jarak sekian. A-nya berarti waktu propagasi bagi dengan waktu transmisi. E-10 min 5. Betul kan nih? Ada yang salah nggak? Ada kan ya? Oke. Terus, maksimum throughput. R efektif. Sama dengan... Eh, berapa tadi? Yang pakai yang ini. Jadi, satunya masih R per 1 tambah 6,44 A. R-nya 10 megabit per second. Kemudian... 1 tambah 6,44 A. Angkanya nggak enak ini ya. 1 tambah 6,44 X 10 min 5. Oh, berapa nih? Tidak perlu bantuan kalkulator dulu. Tadi mana tadi? 1 tambah 0,6 A. 1 tambah 0,6 A. Terus 10 Mbps. Ya, mendekati sih 10 Mbps juga. 99,99356. 9,9 Mbps. Oke, ini R efektif. Karena cuma dekat jaraknya. Nggak ngaruh nih ya. T propagasinya masih cepat. Kemudian pihak lainnya cuma 2. Nggak ngaruh dengan yang lain. Terus, Pmax. Nah, ini mendekati 1 juga nih. 1 bagi 1 tambah 6,44 A. Hanya kecil. Ini mendekati 1. 0,999 dan seterusnya. Oke, itu contohnya. Mungkin kurang kerasan ya. Coba jaraknya digedein. Kalau yang ini hasilnya hampir sama dengan rate maksimumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk contoh soalnya. Ini cara ngitung-ngitungnya. Untuk yang Ethernet langsung ambil aja yang konstantannya yang di sini. 6,44 A. Oke, jam berapa nih? Udah mau selesai. Oke, balik lagi ke slide. Ini nggak jauh beda dengan max-nya karena cuma 2 host dan jaraknya 25 meter. Nggak masalah. Oke, ini silakan dibaca untuk standar-standar yang ada. 82.3 Itu ada 10 base T. Nah, base ini dari baseband. Yang dikirim di kabelnya itu sinyal baseband. Terus ada 100 base T. Ada 1000 base T. Dan seterusnya. Kalau yang base T ini berdasarkan kabelnya pakai T ini. Twisted pair. Ini maksimum kabelnya 100 meter. 1 segmen ya. 1 segmen kabel ini. Maximum 100 meter. Dari switch ke PC-nya. Topologi star. Oke, ini yang asli 10 base T. Kemudian kelanjutannya 100 base T. Ini yang fast Ethernet. Maximum 100 Mbps. Kemudian kelanjutannya gigabit Ethernet. 1000 base T. Yang base ini sinyalnya baseband. T ini twisted pair. Kalau yang base F berarti pakai fiber. Ini fiber. Terus gigabit Ethernet itu 802.3 Ini AB nih. Yang Z ini udah enggak tahu masih dipakai enggak nih. Ini yang di fiber yang Z nih. Masih pakai bisa dipakai untuk share mode CSM CD. Yang 802.3 AB yang di kabelan itu itu sudah enggak support ini CSM CD. Jadi kalau pakai gigabit Ethernet itu harus pakai switch. Token ring. Token ring. Token ring terbatas kecepatannya. Karena harus ganti-gantian untuk ngirimnya di share medium. Kemudian line codingnya pakai differential Manchester. Ini udah ketinggalan nih. Kalah populer dengan Ethernet. Token ring FDDI juga sama dengan token ring cara kerjanya. Kemudian 82.11 Wifi bisa dua macam infrastruktur itu ada access pointnya AP bisa juga ad hoc ad hoc ini antar device antar laptop misalnya. bikin jaringan ad hoc. Terus hidden terminal. Nah tadi untuk ngirim ke tujuan itu izin dulu. Jadi izin baru dikasih clear untuk ngirim. Sebelum izinkan dia harus sense dulu apakah carriernya sedang idle atau sedang kosong. Masalahnya kalau ada hidden terminal. Jadi yang A bisa nge-sense B sinyalnya kuat tapi A gak bisa nge-sense C. Jadi bisa jadi A dan C mengirim dalam waktu yang sama ada collision. Nah ini bisa jadi problem hidden terminal. Ya karena sinyalnya gak nyampe D bisa lihat dua-duanya A dan C tapi A gak bisa lihat C dan sebaliknya. Terus ini yang izin dulu RTS CTS jadi A izin dulu ke B ini sebagai access point kemudian B ngirim clear to send ke semuanya. Jadi A dan C tahu kalau A mau ngirim taruh A yang ngirim. Nah ini untuk menghilangkan masalah hidden terminal problem. Terus ini untuk melihat sinyalnya ini pakai insider ini ada overlap banyak nih ada juga yang pakai double channel nah ini dua channel dijadikan satu misalnya satu dan lima nah ini 40 MHz nih nah ini akan ganggu yang lain oke kalau yang ada situasi dengan jaringan yang sibuk dengan instalasi Wifi yang banyak itu pakai satu ini aja 20 MHz jangan dua pakai satu channel kalau ini dual channel yang warna ungu nih dia pakai channel satu di bonding dengan channel lima oke terus bridge ada hub ke layar satu ada switch layer dua router layer tiga ini bridge atau switch kalau switch colokannya sama kalau bridge colokannya ada yang beda jadi bridge menghubungkan layer dua yang berbeda istilahnya jembatan bridge hub layer satu ini langsung nyambung aja ini udah ngulang lagi sini terus switch layer dua kemudian switch ini akan learning otomatis untuk make address dan port jadi setelah learning dia langsung bisa mengirimkan frame dari sumber langsung ke tujuan lihat di tabel make address terusnya self-learning gak usah di program kalau untuk switch jadi langsung pakai oke ini saya lewat kemudian cloud router ini sampai layer tiga jadi dia bisa lihat alamat IP dan forward sesuai dengan alamat IP tujuan untuk router ada tabel routing yang harus di program harus diisi manual atau diisi dari algoritma oke ini contohnya dalam satu jaringan ini pakai switch 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 kemudian kalau beda jaringan pakai router ini router layer tiga switch ini nama lain untuk router terus ini router yang gateway yang keluar oke itu aja untuk materinya hari ini jangan lupa yang Mac tadi ada macam-macam yang disini nah terutama yang banyak keluar itu yang CSMA CSMA antara yang Ethernet CSMA CD dan di Wifi CSMA CA oke itu aja untuk materinya ada pertanyaan sebelum ditutup gak ada kalau gak ada sampai sini saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh